Fungsi daripada glass block untuk memasukkan cahaya begitu terasa di void ini. Ini openingan kusen pintu. Berukuran 60x60, ini granite tile. Dengan plane tentunya tinggi 10 cm, ada tali air di atasnya. Tiga bidang didingnya dengan keramik yang sama, 30x60, satunya lagi dibedakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seluruhnya kita akan bahas secara global apa saja yang telah tercapai prestasi pekerjaan kami, tim Nugro PU, dalam menyelesaikan proyek ini. Sahabat PU, di depan ini adalah sebuah void tangga. Sebuah lantai dua yang disobek, terus di dalamnya ada tangganya. Tangga ini terbuat dari beton bertulang, bentuknya letter U seperti ini. Kemudian naik sampai di lantai dua. Nah, di void ini terdapat glass block yang kami susun 2 baris horizontal, kemudian 10 baris vertikal. Nah, kebetulan ini pas sore hari nih, sahabat PU ini. Fungsi daripada glass block untuk memasukkan cahaya begitu terasa di void ini. Tanpa menyalakan lampu, sahabat PU, lihat. Ruangan di dalam atau di atas tangga itu sudah bisa diterangi oleh cahaya matahari langsung oleh glass block-glass block ini. Bahasan detail mengenai glass block ini dapat sahabat PU simak pada koleksi video saya sebelumnya. Kemudian, untuk openingan, openingannya juga sudah selesai semuanya, sahabat PU. Openingan itu adalah sebuah bukaan dinding untuk meletakkan kusen pintu dan kusen jendela. Ini adalah openingan kusen pintu, sahabat PU. Kemudian, ini adalah openingan kusen jendela. Ini juga openingan kusen jendela, ini openingan kusen pintu. Nah, openingan ini dibuat terkhusus untuk kusen aluminium ya. Tapi kalau pakaianya adalah kusen kayu, maka kusen kayu tersebut dipasang langsung bersamaan dengan pemasangan dindingnya. Maka tidak ada istilah openingan pada pekerjaan kusen pintu dan kusen jendela yang terbuat dari kayu. Berhubung di sini, pakaianya aluminium, maka harus dipakai, harus membuat terlebih dahulu openingan seperti ini, sahabat PU. Kemudian, secara garis besar, granit lantai di proyek ini sudah terpasang semuanya. Sahabat PU bisa lihat di sini, warnanya identik dengan warna krem, ya, sahabat PU. Berukuran 60x60, ini granit tile, dengan plin tentunya tinggi 10 cm, ada tali air di atasnya. Seluruhnya sudah terpasang. Juga, untuk kamar mandi-kamar mandinya, keramiknya juga sudah terpasang. Ini pakai keramik 30x60, sahabat PU, dipasang secara vertikal. Begitu juga dengan ini, ini juga 30x60, dipasang secara vertikal. Salah satu dinding kamar mandi ini dibedakan pola keramiknya. Ini keramik, bukan granit, sahabat PU. Kemudian, untuk dindingnya. Nah, dinding di sini, semuanya terbuat dari pasangan dinding bata merah, sahabat PU. Perihal mau pakai bata merah, oke. Bata ringan, oke. Jadi, tidak masalah. Masing-masing produk, baik bata ringan maupun bata merah, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya, sahabat PU. Yang secara garis besar, kedua material tersebut adalah baik. Kemudian, di plaster dan di aci, Placeranya mempergunakan campuran semen dan pasir, ya, aciannya. Ada yang pakai acian skim wall, ya, kita pakai Global Union produknya. Kemudian, ada pakai semen hitam biasa, pakai semen gresik, dan juga tiga roda, sahabat PU. Kami pakai-nya biasanya di dua brand itu. Nah, ini ada kamar mandi, kamar mandi satu lagi, ya. Tiga bidang didingnya dengan keramik yang sama, 30x60, satunya lagi dibedakan. Ini juga 30x60, ya, dengan penekanan warna di belakang kloset, sahabat PU. Ketisinya. Dilengkapi juga dengan tempat sabun. Tempat sabun yang masuk ke dalam dinding kamar mandi. Ini tebalnya, ya, ini adalah 10 cm, sahabat PU. Ya, dan tingginya ini ada di 30 cm. Kemudian, ada wastafel, produk dari American Standard. Kemudian, untuk klosetnya, produk dari Toto, sahabat PU. Kemudian, untuk outlet-outlet kelistrikan, ya, ini beberapa ada yang sudah kami pasang, ada juga yang belum, ya. Namun, kalau untuk instalasi kabel seperti ini, seperti ini, semuanya sudah kami pasang semua, ya. Jadi, syarat di mana plafon bisa di-finishkan 100% adalah instalasi kabel di atasnya dan instalasi pemipaan di atasnya harus sudah beres terlebih dahulu, ya. Nih, ada tarikan-tarikan kabel yang sudah kami pasang secara 100%, tinggal pasang outlet kelistrikan-nya saja. Outlet kelistrikan itu, ya, lampu-lampu, ya, saklar, stop kontak, seperti itu, sahabat PU. Ini beberapa ada yang sudah kami pasang, ya. Ini dia, ini stop kontak, sahabat PU. Kita tutupi dulu, supaya nggak kotor, ya. Kita pakai produk dari Nero, sahabat PU. Ya, ini stop kontak, warnanya grey atau abu-abu, produk dari Nero. Nah, kemudian, Untuk plafonnya, ini sudah 100%, ada beberapa jenis plafon di sini, ada yang up-sealing, ya, sahabat PU, ya, salah satu model plafon yang mampu menimbulkan kesan megah untuk ruangan di bawahnya. Kemudian, ada plafon yang flat saja, seperti ini, ya. Ini juga up-sealing, sahabat PU. Kemudian, ada juga yang kami mendropkan satu sisi plafon. Kita dropkan ke bawah, ya, sahabat PU, ya. Nanti, di celah antara plafon yang di atas dengan yang di drop atau diturunkan ke bawah, nanti kita isi dengan lampu LED strip. Nah, langkah apa saja yang akan kami lakukan setelah ini, ya? Tentu, kita akan melakukan pekerjaan pengecatan, kemudian pemasangan outlet-outlet listrikan, dan yang paling akhir, nanti adalah pemasangan kusen pintu dan jendela aluminium, sahabat PU. Kemudian, berikut juga dengan reling-reling seperti ini. Ya, reling belum bisa dipasang, selagi granitnya itu belum terpasang. Kalau untuk kusen pintu dan jendela ini sudah bisa dipasang, karena granitnya sudah terpasang dengan hapi. Baik, sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait review progress atau pencapaian progress kami di lokasi proyek bangun rumah dua lantai di Jakarta ini. Semoga menginspirasi sahabat PU, semangat membangun. Terima kasih telah menonton!